rambat ini rambat nggak Pak Yun? rambat, karena ada rumput nggak mau oh rumput nggak mau ini aku ada batang ini aku iya apa berarti nih makan campur ambas tahu Pak? terus rumput-rumput rumput nggak ya dari herbivora oke ini itu tetap harus ada hijauan oh tetap harus ada hijauan ada proteinnya ada karbondannya itu sudah remotasan oh berarti selain rambangan ini campur ini aku ambas tahu sebenarnya rambang itu semua unsur ada semua unsur ada namun kalau volumenya kurang ya nggak akan mengenuhi secara sumbuhnya dia salah perkembangnya dia jadi rekayasa manusia itu dicampur makanannya itu ada karbohidrat sendiri ada kodein sendiri ada hijauan ini mungkin ada semua ada semua rambang ini oke harus banyak mas kita GOT tadanya satu ikat 2 ekor 2 ekor ada semua karena ini kan semua rekayasa nah kita efisiensi kenada bimbah akhirnya kita tambahin dengan makanan tambahkan yaitu ampas tahu karena dominaan ampas tahu adalah bodeh kalau Polar itu karbohidratnya itu kalau breaking memang kalau termasuk terlalu gemuk tidak berang berarti kedangan pakai amun kegemukan ke pejantan Oh ini prosesnya di jepit lagi pakai kemudian juga untuk mengacu ke-12 ini karena penilaian itu tidak lagi-lagi ya tergantung barang Oh gitu kalau harga itu barang ada dua kriteria satu kategori kategori kontes yang kedua kategori branding Oh kalau kategori kaya kontes Oh gitu kalau branding yang masih standar cuman itu pasti akan ditanyakan faktor genetis faktor genetiknya ya makannya terakhir mau diku padahal tapi kalau betran jujur lu enggak kita harus cari orang yang udah enggak lo sakit dicek semua baju anis contohnya udah boleh dicek ke baju anis Oh gitu yang sawu garis juga bisa dicek juga sobor yang labah juga bisa dicek kalau kita enggak mau bohong karena akan sesuai 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 jangan sampai bohong kurusat terang masalah ini paling penting pakai nek terah untuk ketawa ini kalau terang gak bisa ditipu Mas Oh nek terahnya ya berarti desing damel dijual susu kambik ketawa ini bukan yang ini Pak sarin sanese kusahnen kalau untuk pedakin bur bur oh kambing bur ya nanti 3-4 bulan tidak memiliki pencuasa misal suatu saat nanti ada penelitian dari adik-adik mahasiswa boleh Pak ya nanti langsung ke Pak Yuni nanti nomornya tak cancumkan Pak yeh ya ini Mas Arief bangkit Indonesia apalagi sekarang meninjak di tahun 2003 Indonesia ini salah satu negara berkembang yang menjelang maju ini juga harus kita ini dari semua aspek ini harus bagi seperti program nawasita Pak Presiden yang coba sesungguhnya luar biasa hanya karena mandemi kofi-kofi 12 dari tahun 2021 kemarin baru-baru maaf ini sudah gak cara pagi untuk program peningkatan ekoromi kerakyatan ini salah satunya penuhannya adalah pertanian dan pertanian yang seperti apa pertanian yang seperti apa ini yang nanti sampai lebih ke pasar-pasar baik nasional maupun kalau internasional kita masih bisa mengekspor daging-daging tapi kalau nasional ini lebih-lebih dinamis karena selain daging susu ada juga pengundi jadi pertanian yang kita ambil adalah contohnya kambil sambil bisa rum juga bisa ayam-ayam bisa sehingga disitu dengan kondisi ekonomi saat ini para generasi muda sebaiknya juga harus mulai berimpromisasi tidak semuanya mengarah ke industri pabrik ya ke perkatoran ke pekerjaan yang bersifat administratif atau administratur gitu ya tapi sekarang ini kita punya tenaga pikiran dan lahat kita maksimalkan untuk budidaya peternakan dan pertanian kemudian pertanian pun yang terpadu sekarang ini yang didorong oleh pemerintah jadi tidak murni ke tanaman itu aja ada hortikultura ada tanaman buah ada perikanan ya itu harus harus ini terpadu petikanan dan peternakan memang itu sehingga diharapkan bahwa beberapa kegiatan usaha itu yang nantinya juga akan meningkatkan ekonomi setelah hadiah ekonomi nah itu juga yang diharapkan di pemerintah kalau pemerintah saat ini Mas Pakin semua ini akan kembali ke individu pemerintah sudah melakukan semua lupa lompatan-lompatan dan upaya APBN digelotorkan sampai bisa kegiatan panggilan tunai langsung dengan stimulan kegiatan pertanian dan sebagainya tahanan pangan dan sebagainya namun ketika kembali ke mentalitas warga dan masyarakat yang ini tidak mau berkembang dengan ya mohon maaf ini seleksi alam itu pakai orang yang tidak supaya harus harus kreatif jadi teman-teman ini pesannya Bapak Yuni itu adalah satu pemuda itu harus kreatif dalam apapun dan mengembangkan pikiran itu bukan hanya di kota saja di desa itu sebenarnya banyaknya Pak Yuni banyak banget dan produk-produk seperti ya seperti bertanak kambing sapi atau ayam khususnya atau burung jenis-jenis seperti itu itu salah satunya dasar mengurangi penganggurannya Pak betul sekali mengurangi pengangguran di wilayah Kabupaten temanku menciptakan lapangan pekerjaan juga makanya kita harus coba membantulah bersinergi sama pemerintah itu saling mendukung pemerintah itu mungkin sudah sangat mendukung ya maksimal 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 itu maksimal mendukung untuk membantu itu sebenarnya cuma ya memang harus yang di desa-desa ini mau apa tidaknya untuk apa maju masya kita dalam kemajuan di desa-desanya ya mantap betul sekali nek sapi paling besar itu beberapa bulan lagi pakai kita puasa sudah puasa sudah start siapkan ya berapa kategori sapi dengan BPP yang tentunya dari berbagai klasifikasi ya ada yang berat badannya mungkin kayak konsumsi itu 500-500 ya sampai dengan 1 ton atau 1 ton up cuma di temanggung itu kalau satu ton up itu sudah agak jarang pakai paling 800-100 ton banyak kendala juga satu perawatannya kedua kebutuhan pakannya korelasinya yang ketiga ini memang kalau tempat tidak memenuhi syarat aduh resiko penyakit banyak Oh ya berarti memang harus luas Pak ini luas banget Pak itu sapi semua yang di sebelah sana pakai satu hektare rumah dan ternak satu hektare rumah dan ternak kandangnya sama rumahnya lebih besar kandangnya hahaha iya hobi tadi hobi Pak ini berangkat semua dari hobi Pak ya jadi kreativitas anak muda zaman sekarang ini ditutup betul oke karena apa karena ini sekitar generasi menerusnya tentunya api semangat untuk apa namanya berusaha untuk berkembang untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk menangkap paksa pasar untuk meningkatkan tarah perikunan ini harus dibutuhkan mentalitas yang baik selain itu juga sumber daya manusia yang memadai orang yang tidak mau sharing tidak mau apa ya pelit-pelit ilmu lah pelit ilmu susah-susah jika nanti pemerintah tidak kesulitan karena laju-laju pertumbuhan penduduk ini harus dibagi dengan kemampuan ekonomi lebih iya siapa terima kasih ini ini mantap banget sore ini dengan Bapak Yuni dan Mas Arief terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus ini pejantan, ini pejantan mau dijual ini karena jarang dimanikan kawan-kawan, cakep banget ini sebenarnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.